Selamat siang bersama saya, Bribda Sekar. Hari ini, Sabtu tanggal 8 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Command Center di Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau aman terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di post checkpoint penyekatan dumpil terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju Madiun, serta terpantau nihil kemacetan. Demikian juga dari post checkpoint penyekatan caruban, terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari post checkpoint rayon perbatasan Nganjuk Madiun, di desa Nampu Kecamatan Gemarang, terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas terkini dari Madiun Command Center di Polres Madiun. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta patuhi protokol kesehatan. Kami akan terus menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Madiun maupun dari luar Kabupaten Madiun, untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Command Center Polres Madiun. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali.